Intro Oke, selamat datang di tutorial web programming dengan saya Suleiman Satoso dan hari ini kita akan membahas bagaimana cara kita membuat tampilan HTML dengan menggunakan cascading stylesheet atau CSS Di beberapa video sebelumnya, kita sudah membahas ada beberapa HTML tag yang deprecated Artinya, si HTML tag tersebut tidak akan digunakan lagi untuk perkembangannya ke depan Nah, ada alasan kenapa sebagian besar dari HTML tag yang deprecated tersebut hilang Nah, kalau Anda perhatikan beberapa tag yang hilang, misalkan seperti pre atau font itu sebenarnya bertujuan untuk membuat tampilan website Nah, dengan adanya CSS ini, kita bisa membuat tampilan website yang lebih baik daripada kita menggunakan yang namanya HTML tag tersebut Makanya kenapa HTML tersebut menjadi deprecated, begitu ya Dengan menggunakan CSS, kita bisa menggantikan HTML-HTML tag tersebut dan kita bisa menghasilkan tampilan HTML yang baik Jadi, dengan menggunakan CSS ini, kita bisa membagi HTML kita ini menjadi hanya untuk struktur dokumennya saja Sedangkan CSS-nya akan menampilkan hasilnya Nah, kalau teman-teman perhatikan di layar ini, saya ambil dari csszengarden.com Anda bisa lihat bahwa di sini kita punya sebenarnya struktur dokumen yang sama tapi dengan file CSS yang berbeda, dengan cara penampilan CSS yang berbeda kita bisa menghasilkan website yang totally different tampilannya Walaupun dengan HTML yang sama Oke ya? Jadi, kegunaan CSS adalah untuk itu Nah, sintaksnya sendiri dari CSS itu sebenarnya cukup mudah Jadi, kita cuma punya dua bagian besar Yaitu bagian pertama kita sebut sebagai selektor Dan bagian kedua itu akan kita sebut sebagai declaration Yaitu di dalamnya ada property dan value Property-nya apa, value-nya apa, property-nya apa, value-nya apa Itu adalah sebuah sintaks dari CSS Nah, namanya selektor ini sebenarnya bisa berupa HTML tag Bisa berupa sebuah class, bisa berupa sebuah ID Nah, class dan ID itu kita akan bahas nanti Sekarang kita mau bahas dulu bagaimana cara menggunakan CSS untuk HTML tag Nah, kita langsung saja ke contohnya ya Nah, di sini kita punya sebuah file HTML sederhana Di mana di sini saya punya dua buah tag Yaitu div dan span Jadi, kalau di video sebelumnya mungkin saya belum menjelaskan Bahwa div dan span ini adalah bagaimana cara kita membagi HTML Jadi, ini adalah sebuah tag yang multi-purpose Begitu bisa digunakan untuk macam-macam hal Ada div, kalau div itu pada enter-nya, span itu tidak ada enter-nya Gitu ya, gampangnya seperti itu Nanti kita ke depannya akan menggunakan div dan span Anda bisa coba-coba sendiri lah ya Oke, nah di sini kita punya div dan span seperti ini Nah, untuk memasang Jadi, ada tiga buah cara untuk kita bisa memasang CSS ke dalam dokumen HTML kita Yaitu ada external style sheet Ada yang namanya internal style sheet Dan ada yang namanya inline style Kita akan coba tiga-tiganya Oke ya, sekarang kita coba dulu yang namanya inline style Yang namanya inline style Inline berarti sesuai di dalam line-nya Begitu ya Maka kita akan pasang itu di dalam tag-nya Jadi, kita akan pasang attribute style namanya Style Nah, attribute style ini adalah inline CSS yang kita punya Nah, kalau di dalam VS Code, kita juga bisa lihat Kita dapat kayak namanya suggestion Kita pengen ada apa aja di sini Kita bisa lihat ada apa aja Nah, kalau ada yang garis-garis begini itu nantinya bahwa Properties CSS ini sudah deprecated Jadi, ada juga beberapa properties CSS yang memang deprecated Nah, kita akan gunakan dulu yang simple aja Kita gunakan color Jadi, kita pengen ubah warna daripada tulisan dari contoh div kita ini Kita bisa gunakan hexadecimal Atau kalau di dalam VS Code, kita juga bisa dapat Namanya recommended colors Jadi, kita tinggal cari aja di sini ada warna apa yang kita pengen Begitu ya Misalkan di sini saya pengen warnanya Menggunakan apa ya Midnight blue deh Midnight blue nggak kelihatan Kita ganti aja yang lebih beda Line grip Kita gunakan line grip Kita cuma ganti font size-nya Menjadi misalkan ada large atau larger Kita bisa lihat di sini ya Kita bisa tahu ada percent, ada ch, ada centimeter, ada im Jadi, ada beberapa cara untuk kita bisa masukin di sini ya Di sini saya akan pakai 2 im aja Nanti kita akan bahas apa itu im, apa itu pixel, apa itu percent, belakangan gitu ya Ini cuma kita contohin dulu Bahwa di sini saya pasang sebuah div dengan style color, line green, dan font size-nya 2 im Oke Saya juga akan pasang style yang sama Atau sedikit berbeda sedikit ya Di dalam span saya Itu dengan color Colournya akan saya ganti misalkan dengan brown Kemudian disitu akan pasang font size-nya Adalah Satu setengah M Gitu ya Oke Nah sekarang kita bisa lihat bahwa Kita punya warna yang berbeda Untuk masing-masing HTML tag saya Dan dia juga sudah punya ukuran yang berbeda dengan CSS yang kita sudah berikan begitu ya Nah sekarang kita akan coba yang namanya inline style sheet Jadi kita akan mencoba inline style sheet Caranya adalah disini saya akan buang dulu yang untuk yang div-nya ya Kita akan buang yang div-nya Tapi kita akan masukkan disini Di dalam head tag kita Yaitu sebuah text style Nah di dalam text style ini kita bisa tambahkan div Div adalah selector kita Dan kita akan pasang property value Sesuai dengan syntax-nya yang tadi kita punya ya Yaitu adalah misalkan disini color Colournya pengen Tadi apa ya namanya Sudah lupa ya Kita kasih yang lain aja Sampai gitu Font size-nya 2 im Seperti tadi ya 2 im itu sebenarnya 1 im itu adalah ukuran standar font Jadi kalau 2 im berarti 2 kali lipat lebih besar daripada standar font Ya daripada browser Nah oke Nah sekarang kita punya div color blue violet dan font size-nya 2 im Nah perbedaannya dengan yang tadi inline adalah Kalau misalkan saya punya sebuah div lagi nih Contoh lagi Ya Maka Kan dua-duanya akan terkena style yang sama Jadi selector disini akan memilih Di dalam body ada tag yang sama dengan ini enggak Kalau misalkan iya berarti style-nya ini Begitu Jadi saya ulang ya Kalau misalkan kita punya multiple div di dalam body Maka semua div tersebut akan terkena style yang disini Begitu juga kalau misalkan saya pasang disini span gitu ya Kita pasang span Pasang hand font deh Misalkan saya pengen misalkan span-nya ini ada border Nanti kita akan bahas bodoh itu seperti apa ya Tapi nanti aja Black begitu ya Nah nanti kita akan bahas ini Apa aja dan dalamnya seperti apa Satu persatu ya Jangan khawatir Kalau anda enggak ngerti ini Cuman sekedar seperti ini aja Enggak beda jauh begitu ya Nah disini kita bisa lihat bahwa span saya ini Sudah punya sebuah kotak hitam Yang mengelilingi dari contoh span saya ini Nah kalau misalkan saya buat span baru nih Misalkan saya buat span baru disini Maka span baru ini tidak akan punya color brown Tapi dia akan punya border yang sama dengan yang di dalam span Seperti ini Oke Nah itu adalah cara kedua untuk kita bisa memasang style Oke Nah cara ketiga adalah menggunakan yang namanya external style sheet Jadi kita disini bisa memasang external style sheet Berarti kita punya satu file terpisah Yang kita bikin Gitu ya Jadi disini saya akan bikin sebuah file File new file Kita akan bikin dia sebagai coba.css Jadi coba.css ini akan bilang Kalau punya div Maka tolong divnya itu saya kasih border Seperti ini Jadi sama dengan si spannya ya Kita samakan dengan spannya Tapi di dalam coba.css File terpisah Maka disini kalau saya pengen menggunakan file terpisah itu Di dalam html saya Saya bisa tulis seperti ini Kalau di dalam visual studio code Kita tinggal tulis link CSS seperti ini Di emet ya Tab saja Kita akan punya lib rel style sheet Dengan href nya style css Nah href style css ini sudah defaultnya dari vs code Jadi Anda tinggal ubah ini ke dalam css apapun Yang saat ini Anda mau pakai Kita akan mau pakai coba.css ya Berarti dalam coba.css ini kita akan punya divnya Boundernya 2px solid black Berarti saya harusnya punya Contoh div dan contoh lagi ini Punya kotak Kita coba ya Nah kita bisa lihat bahwa contoh div dan contoh lagi ini Akan punya sebuah border sekarang Karena ditambahkan di dalam Si external style sheet kita Yaitu di dalam file yang terpisah Keunggulan menggunakan style sheet yang terpisah adalah Kita bisa fokus untuk membuat Tampilan di sini Dan style sheetnya juga bisa kita gunakan Untuk lebih dari satu file Jadi kalau misalkan kita mau pakai Style yang sama Untuk lebih dari satu file Kita bisa bikin satu file style sheet Kita akan pakai untuk misalkan Tiga buah file sekaligus Jadi temanya sama Dan keunggulannya lagi Dengan kita memisahkan Si struktur dengan tampilan adalah Dengan demikian Kita bisa mengganti-ganti tampilan Tanpa perlu repot tentang struktur Kalau tampilannya nyatu dengan struktur Misalkan menggunakan fontek atau yang lain-lain Maka kita akan repot untuk mengubahnya Kita akan repot untuk mengindahkannya Begitu ya Tapi kalau di sini Menggantikan kita punya style sheet yang terpisah Maka kita dengan mudah akan dapat menggantikan Oke Nah, pertanyaan berikut adalah Bagaimana kalau misalkan Kita punya tiga style sheet ini Dan tiga-tiga ini Tiga cara untuk CSS ya Bagaimana kalau tiga cara CSS ini bentrok Misalkan begini Misalkan di dalam Si coba CSS ini Saya akan kasih dia font color Colornya itu misalkan red Dia punya red Di sini Dia punya blue, violet di sini Dan misalkan di dalam Comper div yang kedua ini Saya akan kasih style Dan dia punya colornya di sini Berbeda lagi Itu misalkan Kita lihat yang beda ya Green Misalkan green Nah, kira-kira yang mana yang akan jalan Nah, kita akan coba ya Nah, di sini Kita bisa lihat Di contoh yang bawah ini Inline style sheet Adalah yang punya prioritas paling tinggi Berarti kalau di dalam inline Itu akan jalan Paling kuat di situ Jadi, mau ada yang lain Bakal di-override oleh inline CSS Nah, kalau nggak inline CSS Maka internal CSS yang jalan Internal dulu yang jalan ya Blue violet ya Yang di sini ya Baru kalau nggak ada di internal Kita baru lihat ke dalam si external sini Cukup jelas ya Jadi order of priority-nya adalah inline Ke internal, ke external Baru ke browser default Jadi sebenarnya di browser juga Punya Semacam pengaturannya sendiri Oke Nah, kita akan membahas Sebagian saja Dari beberapa Property yang terdapat Pada setiap Elemen HTML Jadi untuk detailnya Tentu saja Anda harus cari sendiri saja Karena kita nggak mungkin bahas semuanya Di dalam pertemuan kita Anda bisa cari di W3 School Atau di sumber-sumber lainnya Kita akan bahas Sebagian saja di sini Yang pertama adalah Kita mau membuat Sebuah warna Untuk background kita Nah, di sini kita bisa memberikan warnanya Background color Background image Background placement Dan background position Oke, kita akan coba dulu beberapa Yaitu di sini ada kita menggunakan background color Di sini saya akan ganti Diff saya ini punya background color Background color-nya misalkan Kalau tulisannya blue violet Berarti kita punya background color-nya Misalkan Yang ada Kadet blue deh Kesakan kadet blue Seperti ini Nah, kalau kita lihat hasilnya Nah, kita bisa lihat Dia akan punya Warna background Seperti yang kita harapkan Di sini juga bisa ganti Kalau misalkan Nggak mau pakai warna seperti ini Mau pakai FF000 Kalau kita ingin hexadecimal Kita bisa punya merah Sebagai itu Atau kalau misalkan kita ingin RGB Kita tulis aja RGB 255 0 Itu merah juga Jadi kalau RGB ini Nilai pertama adalah One nilai merah Yang kedua nilai hijau Yang ketiga nilai biru Ya, dan Anda bisa pakai Tiga macam cara Untuk menghasilkan warna Untuk background color Anda juga bisa pakai Background sebagai gambar Misalkan saya punya Sebuah gambar ya Bentar ya Saya cari dulu gambar Kalau kita punya Faces.png Oke Jadi background Image Adalah Warna Dari Images Faces.png Nah, kalau kita pasang seperti ini Kita akan punya Gambarnya Sebenarnya ada ya Cuma mungkin nggak kelihatan Jadi kita akan pasang dulu Di dalam body Kita pasangin di dalam body aja Bila kelihatan ya Background Image URL Oke Image Slash Faces.png Nah, berarti sekarang kita sudah punya Si gambar ini Kita pasang ke dalam Background kita nih Seperti itu Nah, selain background image Kita juga punya namanya Background repeat Bisa no repeat Repeat x Repeat y Atau repeat default Nah, disini kita bisa pasang Misalkan background repeat Jadi kalau anda perhatikan disini Kalau kita di dalam visual studio code Enaknya kita bisa lihat Ada banyak pembantung sekali Begitu Kita background repeatnya Dari repeat x Kalau tadi anda ingat Si background kita ini Kalau kita scroll keluar Dia akan penuh selayar Tapi sekarang Dia hanya akan berulang Ke subuh x saja Jadi ke bawahnya Dia nggak akan berulang Begitu Karena kita pasang repeat x Kalau kita ganti sekarang Repeat x nya jadi repeat y Maka kita bisa lihat Bahwa si gambarnya akan berulang Hanya ke bawah saja Kalau kita ganti repeat y nya Dengan no repeat Ya, akan berulang Begitu ya Nah, kita akan lihat Cuma disini aja Kalau kita kecilin Dia nggak berulang Kita juga bisa pasang Background attachment Misalkan scroll Kalau scroll Berarti kalau misalkan Kita punya banyak juga Dia akan ikut dengan kita Misalkan contohnya disini Ini saya akan pasang Dif nya cukup banyak Cukup banyak aja Kita akan kali lima Dif kali lima Dif Isi Ini isi Kita kali dengan lima puluh Misalkan dia Oke Karena kita punya lima puluh Kita bisa lihat Dia scroll Seperti ini Kalau dia punya background Attachment and scroll Dia akan seperti ini Kita punya juga fix Kalau kita ganti dia dengan fix Kita ganti dia dengan fix Kita akan ganti dulu ya Backgroundnya Backgroundnya Background Repeat Nah sekarang kita bisa lihat Bahwa kalau menggunakan background attachmentnya fix Maka si gambarnya itu Tidak akan ikut scroll Berserta dengan content Daripada HTML kita ini Nah kita juga bisa atur background position Kalau gambarnya kecil Kita bisa atur Dimana posisinya Bisa menggunakan persentase Bisa menggunakan exposition Jadi kalau misalkan disini Saya akan ganti gambarnya ya Nah sekarang kita akan ganti Si faces png ini Menggunakan salah satu Gambar yang saya punya Di setting So that png kita bisa lihat Dia ada di kiri atasnya Kita bisa pindahkan Background position Jadi kalau kita ganti Background positionnya Misalkan jadi Top left Top right sorry Maka kita bisa lihat Sekarang gambarnya itu Ada di sebelah kanan Atas Kita bisa ganti Ini misalkan bottom right Juga bisa Dia ada di bawah-bawah Nah kita juga bisa menggunakan Sebenarnya Persenan Jadi misalkan 50% 50% Maka dia akan ada di tengah Kalau saya kecilkan Atau besar kan juga Dia akan tetap ada di tengah Ya Itu adalah yang namanya Si Background position Oke Jadi bisa menggunakan Left right center Atau top center bottom Atau bisa menggunakan Persen Atau bisa menggunakan Posisi Begitu ya Kita juga bisa membuat Background size nya Bisa dengan pixel Bisa dengan persen Bisa di kecil Atau di perbesar Begitu Dan bisa kita potong Juga bisa ada origin nya Dan di dalam Saya ases Ada yang namanya Shorthand property Apa artinya Shorthand property Seperti misalkan Tadi saya tulis Tadi itu ada Misalkan di dalam CSS saya Kita punya disini Untuk yang border Ada 2px Solid black Nah sebenarnya border ini Terdiri dari beberapa Atribut CSS Artinya sebenarnya border ini Adalah border Width Adalah 2px Border style Adalah solid Dan border color Adalah black Jadi sebenarnya Kita punya 3 Seperti ini Tapi bisa kita tulis Dalam singkatnya Seperti ini Penyingkatan tersebut Kita tulis Kita tersebut Atau kita namakan Sebagai Shorthand property Jadi Singkatnya Atau singkatannya Kita singkatan Daripada 23, 24, 25 Ini adalah 22 Begitu juga Dengan background Kita juga bisa ganti Background nya Dengan shorthand property Yaitu warnanya apa URL nya apa Apa repeat Dan lain-lainnya Dan disini ada Right top Itu berarti position Nah kita bisa Gantikan itu Seperti itu Untuk tahu Shorthand property nya Seperti apa Seperti biasa Coba di search Di W310 Nah untuk text Di dalam Sebuah HTML tag Kita juga punya Beberapa Property Disini Kita tadi sudah coba Untuk color Ada yang namanya direction Kita ada yang namanya Data spacing Ada line height Ada text line Dan text decoration Kita coba berapa ya Misalkan disini Untuk Div nya saya hapus dulu ya Kebanyakan Kita perlu yang panjang Jadi kita cari di lorem Ipsum Seperti biasa Kita ambil yang ini aja dah Biar cepat ya Nah sekarang kita punya Si access kita seperti ini Kita punya Page seperti ini Saya akan buang dulu Si gambarnya Biar gak terlihat Biar gak mengganggu ya Oke Nah kita bisa kasih Si dalam div ini Dalam div ya Kita kasih Direction Adalah misalkan Right to left Kalau kita pengen Nulis dari kantor kiri Seperti itu Kalau kita ganti Jadi LTR Jadi seperti biasa Kita bisa ganti Text alignment Misalkan Kita ganti center Jadi tengah Kita bisa ganti Jadi justify Kalau baru Oke Bisa diatur disini Decoration Ini seakan text decoration Pengen misalkan text decoration nya Jadi Overline Kita bisa lihat Dia akan digaris Text decoration nya Misalkan kita pengen line through Kita bisa lihat Dia dicoret Untuk setiap div Untuk setiap div Sekali lagi Jadi ada beberapa CSS yang akan jalan Di browser Ada beberapa yang gak jalan Jadi ada perbedaan Antara implementasi CSS Untuk masing-masing browser Jadi akan ada beberapa CSS Yang gak akan jalan Di browser Tentu Oke Sampai mostly Bakal jalan kok Kita punya text indentation Kita punya text transform Kalau kita pengen dia jadi capitalize Atau uppercase Atau lowercase Ada vertical line Ada white space Ada word spacing Itu kamu bisa lihat Contoh-contohnya Di website 23 aja Disini contohnya Propertingnya seperti ini Penggunaan ini Nah disini kita juga punya Yang namanya CSS font property Nah kalau anda lihat disini CSS font property ini Adalah yang menggantikan Si font tag Yang kita bilang Bahwa font tag itu kan Sudah kita bilang Bahwa dia itu deplicated Nah digantikannya Oleh CSS font ini Jadi kita bisa lihat Semua yang bisa dilakukan Di dalam font tag Bisa kita lakukan Di dalam CSS font Contohnya tadi misalkan color Atau misalkan font size Yang tadi kita gunain Ada font family Buat misalkan kita pengen Dianti dia jadi arial Atau time stream roman Dan lain-lain Kita punya font variant Kita punya font weight Kalau kita pengen tebelin Si tulisan kita Nulisnya seperti ini Simple aja ya Font family Seperti Tinggal kita ganti Time stream roman Arial Apapun bisa kita ganti Times dan syarif Bisa bebas Kalau kita pasang tiga disini ya Ada times di roman Times sama syarif Syarif Artinya kalau kita Nggak ketemu font Times di roman Kita ganti dengan font Apapun yang jenisnya Times Kalau masih nggak ketemu juga Maka kita ganti dengan font Apapun yang jenisnya syarif Gitu ya Nah Itu cara kita nulis Font family Kalau nggak ketemu semua Ya bakal di default Sama browser Font style Seperti itu nulisnya Font size Seperti itu Nah disini ada Ada tiga jenis Satuan yang bisa kita gunakan Disini ya Kita bisa gunakannya Satuannya pixel Kita bisa gunakan Satuan EM Kita bisa gunakan Satuan percent Nah disini Tadi saya sudah jelaskan ya Apa itu EM EM itu artinya adalah Ukuran standar Text Kalau 2 EM Berarti lebih besar Dua kali dipet Dari text yang Si browsernya kasih Oke Nah disini kita juga akan bahas Tentang namanya Link Atau HRF kita ya HRF kita itu Pengen kita Style Nah untuk HRF Kita punya Sedikit berbeda Jadi misalnya kita disini Bikin HRF Kita punya HRF Misalnya seperti ini Contoh HRF Kita bisa berikan dia Style ini juga Di dalam Tangan begini Misalkan font Colournya Colournya Red Kita bisa kasih Begitu Sorry Tidak 2 ya Si link kita ini Warnanya merah Kita bisa kasih dia Dengan font size 3M bisa kelihatan Kita punya contoh link Yang besar gini Nah tapi setiap link Pada HTML Itu actually punya Empat state Ada state Yang ketika normal Belum di visited Yang biasanya warnanya biru Ada yang visited Yang biasanya warnanya ungu Ada kalau misalnya kita hover Dia akan berwarna Seperti apa Ada juga Kalau dia lagi di klik Ketika lagi di klik Warnanya apa Kita bisa kasih CSS Untuk setiap State ini Jadi kalau kita bisa kasih Di sini Misalkan saya Tambahkan di sini I'll hover Colournya menjadi Blue Font size Font weight Jadi misalkan 100 Oke Sekarang kalau saya Hover Polar saya Keling saya Dia akan Melebal Dan juga Akan berbuah warna Jadi warna biru Nah ini Contoh link ini Karena kita berarti Bikinnya di dalam A Maka semuanya sama Kita akan ganti dia Jadi A link A link itu berarti Pas awal Kalau kita A link Pas awal Maka kalau kita punya Contoh linknya Jadi tetap Pakai contoh linknya Warna ungu Begini ya Kita akan ganti dia Dengan A visited Salahun A visited Adalah Sound size-nya Jadi 1 M Atau misalkan Kita ganti Warna-nya Jadi green Oke Maka sekarang Kita bisa lihat Setelah kita punya Link yang sudah Dikunjungi Dia akan berubah Jadi green Seperti ini Dan tetap Kalau kita hover Dia akan Jadi biru Kita juga bisa style Untuk list Untuk list style image Kita bisa gunakan Untuk URL Jadi kita bisa ganti List kita ini Yang QL Definition list itu Tandinya kan Bulat kotak Atau angka Nah sekarang Kita bisa ganti Dia dengan gambar Sebenarnya Tidak kasih URL-nya Apa Kita juga bisa kasih Dia style position Kita juga bisa kasih Dia list style type-nya Kalau kita Lebih banyak Lagi pilihan Untuk kita bisa Modifikasi List-list kita Anda bisa lihat Di dalam Si P3 Seperti biasa Kita coba Sebagian Kita coba Sebagian Di sini Saya mau buat Sebuah link Kita punya OL Di dalamnya Ada Li kali Lima Begitu Touch Kali Buser Ke List Ke Dollar Oke Kita punya OL Dan kita punya Li Di sini Kita hapus Si Style-nya Dan kita akan Gantikan Dengan OL Kita ganti List style type-nya Dengan Misalkan Di sini Kita ganti Jangan list Misalkan Kita ganti Dengan Kita ganti Misalkan Dengan Georgia Kita punya Jadi begini List kita Kalau kita Misalkan Ganti Dia dengan Art Ini Maka Dia akan Jadi seperti Ini Kita coba Pakai List style image Kita bisa Lihat Saya punya List yang ada Gambarnya Di samping Up.png Ini adalah Semua gambar Yang tadi baru Saya tambahkan Seperti ini Gambar ini Ada Shorthand-nya Juga Kalau kita Pengen Nyambung Kita bisa Nanti Dengan List style Cuma Satu Satu Baris Kita juga Bisa Men-style Table Kita punya Table Bauder Kita punya Width Dan Height Kalau kita Pengen Tabel Kita Besarnya Berapa Kita Juga Punya Namanya Bauder Flaps Kalau kita Pengen Luarnya Dan Dalamnya Nyambung Disini Kita Pengen Punya Sebuah Table Di dalamnya Kita Punya Sebuah Tr Disini Ada Td Kali Tiga Sama Itu Top Opi Ag Oke Disini Kita Bisa Ganti Style Kita Kita Menggunakan Table Table Tablenya Punya Bauder Collapse Baudernya Adalah Misalkan 2px Slide Isi Tadanya Belum Ada Isinya Kita Kasih Isi Dulu Contoh 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 Pace 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 Kita Lihat Kita Seperti Ini Contoh Oke Misalkan Di dalam Td Misalkan Juga Bisa Kasih Polder Contoh Px Slide Flag Kita Bisa Lihat Ini Contoh Dari Tabel Kita Tabel Kita Bisa Kita Kasih Width Sama Height Di sini 400 Px Height Ini Adalah 400 Px Bisa Lihat Tabel Kita Jadi Tengah Mesam Tapi Di sini Kita Lihat Ada Semacam V Gap Dan H Gap Kita Bisa Hilangkan V Gap Dan H Gap Ini Kalau Misalkan Kita Tulis Border Collapse Collapse Kita Lihat Dia Masuk Ke Dalam Jadi Selain Kita Bisa Menambahkan CSS Ke Dalam Elemen Itu Juga Bisa Specify Elemen Tentu Yang Saya Pengen Kasih CSS Itu Bisa Kita Specify Dengan Menggunakan Dua Macam Hal Satu 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 Lagi Class Nah Yang Namanya ID Itu Untuk Satu Elemen Yang Unik Jadi Kalau Kamu Pengen Target Misalkan Si Div Yang Itu Tuh Nah Itu Kamu Kasih nya ID Contohnya Misalnya Disini Kita 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 Punya Misalkan 3 Buat 5 Buat Div Dengan Visi Di Dengan Visi Ke Dollar Oke Kali Dengan 15 Kali 5 Aja deh Oke Oke Saya Pengen Target Hanya Si Div Yang Ketiga Maka Saya Tinggal Kasih Dia ID Ketiga Maka Saya Bisa Pasang Di Dalam CSS Supaya Saya Target CSS Cuma Buat Div Yang Ketiga Kita Pakai Class Begitu Ketiga Color Misalkan Kita Ganti Jadi Green Maka Harusnya Div Yang Ketiga Ini Akan Warnanya Berupa Green Kita Coba Nah Sekarang Kita Bisa Lihat Warna Yang Ketiga Berubah Jadi Green Setiri Karena Yang Berubah Pake External Style Kita Jadi Merah Tapi Yang Yang Ketiga Ini Yang Punya Green Oke Nah Selain ID Kita Juga Itu Yang Namanya Class Nah Kalau Class Kita Bisa Punya Banyak Elemen Walaupun Bisa Beda-beda Misalkan Disini Ada P Ada Div Ada Spun Yang Punya Kelas Sama Dia Punya Tampilan Yang Sama Jadi Kita Berikan Dia Sebuah Class Nah Kalau Class Misalkan Disini Kita Punya Div Yang 2 Dan 4 Kita Kasih Class Class Ini Berbeda Misalkan Kita Isip Class Berbeda Disini Atau Kalau Nggak Kita Bikin Satu Lagi Div Nah Kalau Kita Pengen Bikin Sebuah Div Dengan Sebuah Class Untuk Emet Kita Tinggal Kasih Div Titik Misalkan Berbeda Maka Dia Akan Langsung Kelas Berbeda Kalau Kita Pengen Punya ID Kita Tulis Div Sesuatu Misalkan Dia Akan Punya ID Sesuatu Itu Emet Disini Kita Kasih Berbeda Berbeda Itu Menggunakan Titik Berbeda Si Class Itu Menggunakan Titik Sorry Jadi Kalau Untuk Mengakses Sebuah Elemen Dengan Class Tertentu Kita Menggunakan Titik Kalau ID Tertentu Kita Menggunakan Class Begitanya Disini Kita Kasih Color Yang Berbeda Color Kita Ganti Dengan Misalkan Font Silk Tapi Kali Ini Misalkan Kita Kasih Dia Font Size Gede Sedikit 2M Misalkan Kita Ganti Warnanya Kurang Kelihatan Kita Ganti Warnanya Disini Jangan Console Saya Ganti Jadi Blue Blue Sedikit Tambah Juga Si Ketujuh Oke Kita Akan Check Kita Bisa Lihat Yang Kedua Dan Ketujuh Karena Dia Punya Kelas Yang Sama Maka Tampilannya Akan Sama Oke Sekian Sekian Tentang Basic Dari CSS Kalau Ada Pertanyaan Komentar Silahkan Tambahkan Di Dalam Kolom Komentar Kita Akan Bertemu Lagi Di Video Berikutnya Terima kasih Sama 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 Terima kasih telah menonton!